Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami banggakan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSIDFM, Yang kami hormati Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Samsudin MPD. Yang kami hormati Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Dujayanto Sarosaputra. Yang kami hormati Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Triwi Narno AKCA. Yang kami hormati Ketua Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Bapak Profesor Dr. Hari Amirullah Rahman MPD. Dan yang kami hormati Direktur Glora Bung Karno, Bapak Agustri Siwanto AKCA CGAP CCSA, serta seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada hari ini. Baik, saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara Webinar Standarisasi Infrastruktur Olahraga Bagi Pemuda, Rabu 22 Juli 2020 melalui forum Daring Zoom. Baik, webinar ini diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Dan topik yang diusung pada webinar kali ini adalah Infrastruktur Olahraga Terbaik, Lahirkan Generasi Muda Juara. Baik, perkenalkan saya Syafika Virisya Utami, selaku pembawa acara yang akan memandu kegiatan webinar hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian berikutnya, saya akan membacakan tata tertib untuk peserta webinar hari ini. Mohon disimak dengan sesama. Yang pertama, audio dan kamera peserta akan dimatikan secara otomatis by system. Kedua, peserta dimohon untuk memastikan bahwa baterai komputer, tablet, ataupun handphone dalam keadaan penuh atau tersedia pasokan listrik. Ketiga, peserta dimohon untuk memastikan koneksi internet dalam keadaan stabil. Empat, webinar ini memiliki kapasitas sebanyak 400 orang. Untuk itu kami menggunakan sistem First Comes First Serve bagi peserta yang telah hadir. Kemudian yang kelima, bagi para peserta yang hendak mengajukan pertanyaan, kami silakan untuk dapat menggunakan fitur Q&A yang terletak di bagian bawah layar Anda. Dengan cara menuliskan kalimat pertanyaan yang singkat dan jelas, kemudian kepada siapa pertanyaan tersebut Anda tujukan, dan juga diharapkan untuk tidak mengandung unsur sara. Dan berikutnya, pertanyaan akan dijawab secara live ataupun diketik oleh pembicara. Selanjutnya, peserta diwajibkan untuk mengisi daftar hadir pada form yang linknya akan dibagikan melalui fitur chat pada saat webinar ini berlangsung. Dan selanjutnya adalah secara sistem, peserta akan diketahui jam keluar dan juga masuknya ke Zoom ini. Untuk itu, bagi para peserta yang meninggalkan Zoom sebelum acara webinar ini selesai, akan dianggap tidak mengikuti acara ini. Selanjutnya, peserta yang sudah mengisi daftar hadir dan juga telah mengikuti webinar ini sampai selesai, maka akan berhak mendapatkan e-sertifikat, modul, dan juga paket data yang akan dikirimkan setelah acara ini selesai dalam waktu maksimal 10 sampai 15 hari kerja. Demikian tata tertib yang berlaku selama berjalannya webinar kali ini. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara webinar hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kedua, laporan Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia oleh Bapak Triwinarno AKCA. Berikutnya, akan ada keynote speech, saligus membuka acara webinar standarisasi infrastruktur olahraga bagi pemuda oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSIDFM. Kemudian, dilanjutkan dengan presentasi dari para narasumber yang akan dipandu oleh seorang moderator, yakni Bapak Yudi Aprianto. Kemudian, kita lanjut ke materi yang pertama dengan judul Infrastruktur Terstandar Untuk Generasi Muda Juara oleh Ketua Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Bapak Profesor Dr. Hari Amirullah Rahman, MPD. Kemudian, materi yang kedua adalah judulnya Dukungan dan Tupoksi Infrastruktur Olahraga oleh Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga, Deputi IV, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Duijayanto Sarosa Putra. Kemudian, materi yang ketiga dengan judul Pengelolaan Infrastruktur Olahraga oleh Direktur Gurora Bungkarno, Bapak Agustri Siwanto AKCA, CGAPCCSA. Dan berikutnya adalah materi keempat dengan judul Urgensi Infrastruktur Olahraga Untuk Generasi Muda Oleh Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Samsudin MPD. Dan berikutnya akan ada penutupan sekaligus pengumuman. Baik, demikian susunan acara pada webinar hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin di mohon burdiri di depan layar untuk menyanyi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Terima kasih, MC. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sekaligus membuka acara webinar hari ini. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan Om Santi Yattu. Selamat Om Budaya. Salam. Yang terhormat Tuan Rumah, Bapak TNI Narno, Cepala PPKON yang saya hormati. Bapak Prof. Dr. Kari Hamirullah Rahman, satu gedung dengan kita ini, Pak, tapi belum pernah ketemu karena COVID. Bapak Agustri Yuwanto, Direktur Gelora Bung Karno, Pak Astep Duyanto Sarosa, dan terakhir Dr. Samsudin Papahli Bidang Hukum Olahraga. Dan moderator serta peserta webinar yang saya hormati. Acara ini tentu sangat penting karena infrastruktur merupakan salah satu elemen yang sangat berpengaruh terhadap kepelatihan cabang olahraga. baik di mana saja Indonesia termasuk salah satu negara yang mendorong supaya infrastrukturnya itu memiliki infrastruktur yang baik. memang disadari bahwa di luar Jakarta masih banyak infrastruktur yang tidak memadai. hanya GBK yang bisa menjadi standar karena pernah melakukan pernah menjadi tuan rumah ASEAN Games beberapa tahun yang lalu dan setelah itu hampir kita tidak memiliki infrastruktur yang internasional karena jarangnya kita melakukan sebagai tuan rumah. Apa yang dikatakan bahwa infrastruktur berbanding lurus dengan prestasi itu memang ada betulnya, tapi tidak semuanya betul. Banyak bakat alam, banyak yang berlatih secara alam dapat menguasai dunia, tapi itu tidak boleh dibanarkan lagi. Rekayasa alat, rekayasa infrastruktur itu sangat mempengar di dalam suatu pelatihan. Oleh karena itu acara hari ini sangat betul, sangat cocok, sangat dinanti-nanti untuk para pelatih, para tenaga kelaragaan di daerah untuk mengetahui persis sebenarnya seperti apa sih dan pemeliharannya pun demikian. Oleh karena itu maka saya mengsukur acara ini semoga dapat berjalan dengan baik apalagi narasumber kita sangat adalah ahlinya untuk mencerahkan masalah ini kepada para narasumber kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Bapak dan semoga rupiah di bidang ini bermanfaat bagi kita semua. Saya buka dengan acara resmi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHM SIDFM yang telah menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Baik, sebelum beranjak ke sesi pemaparan materi berikutnya saya akan menyampaikan dan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada hari ini yang akan memandu sesi pemaparan materi. Beliau adalah Bapak Yudi Aprianto yang mana beliau merupakan seorang yang aktif dalam bidang sosial dan kemasyarakatan serta beliau juga merupakan seorang co-founder komunitas sahabat ODI Manajemen Dongeng. Untuk itu langsung saja selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Yudi untuk dapat memandu sesi pemaparan materi. Bapak Yudi kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Afrika atas waktu dan sempatnya yang memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pora semuanya salam olahraga pemuda maju Indonesia jaya. Sebelum saya lanjutkan ke materi saya ingin menyampaikan dulu Assalamualaikum Bapak Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Prof. Dr. Faisal Abdullah Assalamualaikum Prof. Iya Mungkin Prof lagi ada kegiatan lain sehingga mungkin sementara meninggalkan kita tapi nanti mudah-mudahan Prof. Faisal bisa berkabung kembali. Baik, sahabat pora semuanya hari ini cukup luar biasa seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Faisal bahwa pentingnya infrastruktur keolahragaan ini yang memadai dan seperti apa nanti penjelasan dari pemateri-pemateri kita yang hebat saya akan memperkenalkan dulu pemateri yang sudah hadir yang pertama yaitu ketua badan standarisasi dan akreditasi nasional keolahragaan yang sekaligus beliau adalah guru besar Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta saya sahabat dulu Prof. Dr. Hari Amirullah Rahman MPD Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam Mas Yudi Baik, sehat hari ini ya Prof Insya Allah sehat Sehat selalu untuk Indonesia ya Prof Amin Baik, nanti Prof akan menyampaikan materi tentang infrastruktur terstandar untuk generasi muda juara saya sahabat selanjutnya pemateri yang kedua yaitu Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga pada Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Doktor Dwi Jayanto Sarusa Putra Assalamualaikum Pak Dwi Waalaikumsalam Selamat pagi semua Sehat ya Pak hari ini Pak Alhamdulillah Semangat terus ya Pak untuk anak-anak muda kita Pak Salam olahraga Salam olahraga Pak Baik, nanti Pak Dwi akan menyampaikan materi tentang dukungan dan tuporsi infrastruktur olahraga di Indonesia Kemudian yang ketiga ada pemateri saya Kepala atau Direktur Gelora Bungkarno yaitu Bapak Agus Trius Wanto AKCA CGAP CCSA Assalamualaikum Pak Agus Waalaikumsalam Warahmatullahi Sehat Pak ya hari ini Pak Ya Insya Allah Insya Allah Mereka sudah kembali rame Pak ya Ya sudah Sudah Alhamdulillah Dibuka Ya karena memang tempat tempat itu yang luar biasa ya Pak Ya Pak ya Untuk kegiatan aktivitas remaja dan mempunyai kita Pak Baik Nanti akan menyusul hadir di tengah-tengah kita Yaitu Staff Ahli Bidang Hukum Olahraga Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Dr. Sam Sudin MPD Insya Allah beliau nanti akan menyusul di tengah-tengah kita Baik Sahabat Pura semuanya Di seluruh Nusantara Tidak panjang lebar Kita akan mendengarkan Paparan yang luar biasa Dari Pemateri saya yang pertama Yaitu Ketua Badan Standarisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan Prof. Dr. Hari Amirullah Rahman Kepada Prof. Fahri Saya persilakan Prof Terima kasih Mas Yudi Yang saya hormati Dan saya banggakan Prof. Faisal Abdullah Selaku Deputi Pemberdayaan Pemuda Bapak Dr. Dwijayanto Sarosa Teman saya Kang Mas Wiwit Ya Pak Agus Triuswanto Salam kenal Bapak Ya Pak Kemudian juga Pak Samsudin Yang mungkin belum hadir Karena ada kegiatan lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua Teman-teman yang saya hormati Para peserta Dan sumber yang sangat luar biasa Pertama Saya mohon maaf Karena ini sebetulnya tempatnya Untuk saya kelanggaan Di tempat saya sekarang Saya baru saja mendarat di Jakarta Jadi masih di bandara ini Karena waktunya ya Harus tetap siap Saya Saya akan membagi screen Teman-teman Mohon host bisa diizinkan saya membagi screen Ya siap Baik Sesuai dengan tugas saya Saya akan menyampaikan Satu materi dengan Judul infrastruktur terstandard Untuk generasi muda juara Ini Judul ini sangat luar biasa Untuk saya Karena Betul sekali bahwa Sebagian besar Barangkali 90 atlet kita ini Adalah pemuda Begitu Ternyata ini untuk generasi muda juara Oh ya betul Maka infrastruktur itu harus terstandard Bapak Ibu Para peserta yang saya hormati Situasi saat ini Mengharuskan Semua sistem industri itu Menggunakan standar Untuk melaksanakan kegiatannya Seperti misalnya Infrastruktur dalam bentuk laboratorium Itu ada standar ISO 17025 Untuk industri pangan Ada ISO 22.000 Ada diklat saja Ada IW2 Termasuk infrastrukturnya Industri kita sudah tahu Ada ISO 9.000 Dan SNI 19.000 Kemudian untuk lingkungan Itu SNI 19.000 14.000 19.000 14.000 Bahkan kalau kita bicara Infrastruktur klinik Itu ada ISO-nya 15.000 15.000 18.000 Pertanian itu SNI 014852 Organik itu IFRM standar Bahkan listrik saja Ada ISO-nya Yaitu IAC Nah sekarang pertanyaan kita Infrastruktur olahraga itu Standarnya apa ISO-nya apa Apa kita pakai SNI Selamanya yang pakai SNI Hanya bola Sepatu Bapak Ibu Atau sepeda Sekarang ini hanya ada SNI-nya Tapi bagaimana dengan Infrastruktur olahraga Tapi kan kita selama ini Tidak 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 Hirau dengan Keadaan infrastruktur Kita Lapangan Bulu tangkis yang Garisnya Mepet dengan tembok Ya kita pakai Karena yang penting Sehat Nah inilah yang Terjadi pada Infrastruktur di Negara kita Ibaratnya kita ini Memanah Bapak Ibu Kita ini memanah itu Semacam kita Menggunakan Infrastruktur Dalam memanah ini Akan ada tiga target Ini target yang pertama Target yang pertama ini Adalah Presisinya oke Anak panah itu Mengumpul di satu tempat Tetapi Tidak pada targetnya Sedangkan Hasil yang kedua Kalau kita memanah Itu seperti ini Presisi dan Akurasinya oke Inilah yang kita Tuju Yaitu Infrastruktur Tersandar Yang digunakan Sesuai dengan Fungsinya Gitu Kalau gedung olahraga Untuk bulu tangki Untuk bulu tangki Saya Gak usah pakai Dipakai resepsi Pernikahan Besoknya Penuh minyak Kemudian Atlet yang main Malemnya kepleset Gitu Ya Itu kalau Presisi oke Dan akurasinya oke Sedangkan ini yang ketiga Ini target yang ketiga Ini yang disebut Dengan near enough Yang disebut Dengan near enough Atau Yang penting ada Yang penting Jalan lah Sudah yang Kita nih olahraga Yang penting Ada aja lapangannya Begitu Tidak tahu Di ala lapangannya Kalau pagi Dipakai untuk Terek-trekan motor Sehingga berlubang-lubang Sore dipakai Main bola Kita celaka malah Pemuda-pemuda kita Kalau main bola Di tempat seperti itu Nah Inilah yang Near enough inilah Atau Asal jalan inilah Yang kemudian Bertanggung jawab Terhadap berbagai macam Kegagalan Pada pembinaan Olahraga Generasi muda kita Gitu Nah ini adalah Ilustrasinya Teman-teman Jadi kenapa Infrastruktur terstandard itu Perlu Yang pertama adalah Tar belakangnya Infrastruktur terstandard itu Diperlukan Untuk apa Untuk meningkatkan Untuk Apa namanya Diperlukan dari Sisi penggunaannya Dari sisi Permeliharaannya Dan dari SDM Yang berkualitas Infrastruktur terstandard Pasti memerlukan Bagaimana cara Penggunaannya Bagaimana cara Pemeliharaan Dan bagaimana Dijalankan oleh SDM Yang berkualitas Maka dengan demikian Harus ada Standarisasi Akreditasi Dan sertifikasi Standarisasi Terhadap penggunanya Akreditasi Terhadap Organasi Yang memeliharanya Gitu ya Kemudian SDM yang berkualitas Itu harus disertifikasi Untuk apa Hal ini dilakukan Untuk meningkatkan Daya saing Gitu Untuk meningkatkan Daya saing Yang akibatnya Akan mengakibatkan Infrastruktur itu Menjadi terstandard Beberapa waktu yang lalu Saya pernah dihubungi Oleh Manager dari Jakabaring Sports Center Mereka menginginkan Untuk dilaksanakan Apa namanya Sertifikasi Terhadap Sarana-prasarana Olahraga Di Jakabaring Sports Center Karena ketika Sports Center ini Ditawarkan kepada Orang lain Untuk dilakukan Pertandingan Mereka akan bertanya Apakah sudah ada Sertifikasi Sarana-prasarananya Gitu Nah ini sebetulnya Nanti tugas dari Pak Asdep Infrastruktur Olahraga Bagaimana menyiapkan Infrastruktur yang Terstandard Jadi Kaitannya bagus ini Nanti dengan Pak Asdep Dan kita sudah Bersinergi Untuk hal ini Untuk bagaimana Supaya kita menyediakan Infrastruktur standar Baik penggunaannya Pemeliharaannya Maupun dijalankan oleh SDI yang berkualitas Dan akhirnya kita akan Melahirkan Pemuda-pemuda juara Apabila Infrastruktur terstandard ini Dikelola dengan baik Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati Tantangannya tidak Sedikit Tantangannya tidak mudah Tantangan yang paling besar Adalah sikap Inferior kita Terhadap Infrastruktur Untuk generasi muda Ya tadi itulah Yang penting adalah Ukuran Tidak apa-apa Tidak bujur sangkar sedikit Tidak apa-apa Misalnya Kalau lapangan Atau Lennya Garisnya itu Nanti Kita buat 10 cm saja Biar gampang masuk Tidak bisa begitu Ini sikap Inferior yang Sering Dilakukan Karena apa Karena Yang penting olahraga Olahraga itu tidak Yang penting olahraga Tetapi bagaimana Olahraga kemudian Mendatangkan manfaat Untuk kita Sikap kita harus Jelas untuk itu Yang berikutnya adalah Kemajuan Kecepatan kemajuan Teknologi Untuk infrastruktur ini Sangat luar biasa Kemajuannya Sangat luar biasa Kalau kita tidak Mengantisipasi Maka kita akan Tertinggal Ya infrastruktur itu Mungkin Tidak hanya infrastrukturnya Tapi juga Perlengkapan Dan alat pertandingan Itu merupakan Hal yang sangat penting Kita tidak akan Pernah menang Dari Malaysia Untuk balap sepeda Kalau sepedanya saja Perbedaan beratnya 10 kg Ya Kita Pakai sepeda Masih beratnya 16 kg Tidak akan menang Lawan Malaysia Yang beratnya 6 kg sepedanya Itu dari sisi Teknologinya Belum lagi Yang lain-lain Terbuat dari Karbon Kemudian Sekarang ini Terbuat dari karbon Tapi kuat Begitu Nah ini Kecepatan Pajot teknologi Menjadi ancaman Untuk Infrastruktur kita Yang berikutnya Adalah ancaman Tenaga kerja Dari luar negeri Ini juga Menjadi ancaman Kenapa? Karena Ini Mengancam Generasi muda kita Untuk Bekerja Atau berprestasi Di olahraga Kalau ancaman Tenaga kerja Dari luar negeri Bahkan sekarang ini Pemain-pemain saja Ambil dari luar negeri Apa kita ini 250 juta Rakyat Indonesia Kurang Kenapa pemain Misalnya Katakanlah Bola vol itu Banyak sekali Pemain dari luar negeri Sepak bola dari luar negeri Padahal kita Jarang sekali Kita yang ke luar negeri Yang berikutnya Yang berikutnya adalah Kesiapan sistem Kelembagaan Dalam pembunuhan Infrastruktur Seperti tadi Nanti akan Cocok Kalau Pak Agustri Yuswanto Menyampaikan Berkaitan dengan Bagaimana Mengelola Infrastruktur itu Ini dari Kesiapan Kelembagaan Dalam pembunuhan Infrastruktur Peluangnya Luar biasa Peluangnya Luar biasa Yang pertama Peluangnya adalah Potensi generasi muda Yang Luar biasa Baik kuantitas Maupun kualitas Kita bisa bayangkan 250 juta Rakyat Indonesia itu Sekian persennya Generasi muda Itu potensi Yang luar biasa Tetapi kita cari Sebelas orang Saja bisa lolos Ke ASEAN game Sulitnya minta ampun Untuk sepak bola Kemudian Ditambah yang kedua Komitmen negara Yang kuat Untuk membangun Keolahragaan Itu adanya Undang-undang nomor 3 Tahun 2005 Karena tidak Setiap negara Punya undang-undang Kita sudah punya Undang-undangnya Tinggal implementasinya Seperti apa Yang ketiga Adanya standar Infrastruktur Secara internasional Jadi sebetulnya Standar infrastruktur Itu sudah ada Hanya kita Mau pakai Atau enggak Karena Setiap kita Membangun Yang kita pikirkan Adalah Bagaimana Infrastruktur yang murah Tetapi kuat Yang enggak sulit Begitu Dicapai Kalau yang kita Bangun itu Infrastruktur terstandar Maka itu sudah pasti Infrastruktur itu baik Dari sisi kualitas Dari sisi Ukuran Dari sisi Materialnya Bahannya Itu akan baik Tentu yang terakhir Adalah peluang kita Adalah tuntutan Adanya tuntutan Infrastruktur yang Terstandar Tadi disampaikan Sudah oleh Pak Deputi dalam Pembukaan Bahwa kita Memerukan Situ yang standar Untuk Mengantar Generasi muda Kita menjadi Juara Tanpa itu Sulit lah Memang Bisa juga Juara Tetapi sulit Rasanya Tanpa Menggunakan Infrastruktur yang Terstandar Nah Bapak Ibu Teman-teman yang Saya hormati Di dalam Standarisasi Akreditasi Dan Keolahragaan Infrastruktur itu Menjadi Salah satunya Jadi ada Lima standar Yang lain Yang Apa Yang ada Di negara kita Dan menjadi Amanat dari Undang-undang Yaitu pertama Adalah Pengelolaan Organisasi Olahraga Yang kedua Adalah Standar Kompetensi Pelatih Wasit Cepak Bola Dan lain Sebagainya Itu Standar Kompetensinya Jadi yang pertama Pengelolaan Organisasinya Yang kedua Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaannya Yang ketiga Sertifikat Pelatihnya Kemudian Yang keempat Itu Kurikulumnya Yang kelima Standar Penyelenggaraannya Baru yang keenam Adalah Standar Sarana Prasarana Atau Kita sebut Dengan Standar Infrastruktur Itu Kemudian Yang berikutnya Ini adalah Rencana Program Dukungan Untuk Bagaimana Infrastruktur Itu Menjadi Lebih Baik Yang pertama Untuk Sasarannya Tentu Pemuda Dengan Potensi Juara Jadi Ada Dua Kelompok Pemuda Yang gemar Berolahraga Juga Ada Pemuda Dengan Potensi Juara Tentu Tentu Adalah Pemuda Pemuda Generasi Muda Yang Sudah Menempatkan Dirinya Pada Klub Olahraga Pada PPLP Pada Platnas Pada Pus Ladda Nah Kemudian Sasaran Yang kedua Infrastruktur Ini Adalah Untuk Induk Organisasi Cabang Olahraga Kita Kita Bisa Bayangkan Kalau Induk Organisasi Cabang Olahraga Tetapi Tidak Memiliki Infrastruktur Yang Memadai Nah Sasaran Yang berikutnya Adalah Kepada Penyedia Prasarana Penyedia Infrastruktur Siapa Penyedia Infrastruktur Di dalam Undang-Undang Dikatakan Bahwa Penyedia Infrastruktur Itu Adalah Pemerintah Dalam Bani Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dan Tentu Sasaran Yang Ketiga Untuk Rencana Program Dokumen Tentu Tenaga Keolahraga Orang-orang Yang Mengoperasikan Infrastruktur Kalau Nanti Pak Agus Menjelaskan Pasti Pak Agus Memiliki Berapa Ratus Orang Untuk Mengurusi GBK Yang Sedemikian Besar Dan Mereka Mempunyai Keahlian Masing-masing Teknisi Misalnya Teknisi Untuk Memasang Rumput Itu Rumput GBK Itu Harus Mempunyai Keterampilan Khusus Pengetahuan Khusus Tidak Bisa Semua Orang Bisa Memasang Rumput Di GBK Itu Kemudian Juga Pemasang Lampu Misalnya Tidak Semua Orang Bisa Memasang Lampu Di GBK Itu Karena Memang Ada Standar Kompetensinya Nah Sedangkan Untuk Program Dukungan Berupa Kegiatan Ini Bisa Dilaksanakan Dan Ini Merupakan Satu Keharusan Sebetulnya Yaitu Akreditasi Sarana Prasarana Melatihan Atau Pertandingan Apakah Sarana Prasarana Ini Sudah Memadai Sudah Memenuhi Kelayakan Untuk Sebuah Pertandingan Kita Bisa Saksikan Misalnya Stadion Pakansari Di Bogor Stadion Pakansari Di Bogor Itu Secara Standar Lapangannya Memenuhi Tetapi Standar Penyelenggaraan Belum Memenuhi Kenapa Pagernya Itu Terlalu Pendek Sehingga Kalau Dua Supporter Itu Bersandingan Menonton Itu Bisa Loncap Pagar Itu Bisa Tauran Seperti Yang Dulu Terjadi Ketika PON 19 Tahun 2016 Di Bandung Kemudian Yang Berikutnya Kegiatannya Bisa Dilaksanakan Uji Kompetensi Bagi Tenaga Keluargaan Yang Berperan Sebagai Teknisi Dalam Menunjang Infrastruktur Ini Yang Berikutnya Yang Pencana Program Dukungan Yang Harus Disiapkan Adalah Kesiapan Perangkat Yaitu Standar Pasarana Dan Sarana Olahraga Ini Tupoksinya Pak Wiwit Pak Asdep Sior Yang Melaksanakan Penyusunan Standar Pasarana Dan Sarana Olahraga Kemudian Juga Jangan Lupa Pak Wiwit Sudah Membuat Lembaga Sertifikasi Infrastruktur Olahraga Jadi Infrastruktur Itu Harus Disertifikasi Pedoman Sudah Disiapkan Tinggal Nanti Bagaimana Kita Melaksanakannya Sedangkan Rencana Dukungan Program Infrastruktur Bagi Generasi Muda Juara Yang Terakhir Adalah Kerjasama Yaitu Dengan Siapa Saja Deputi Terkait Kemudian Juga Dengan Asdep Terkait Dengan Lembaga Pendidikan Penaga Olahraga Karena FIK Seluruh Indonesia Yang Sekarang Mempunyai Sarana Pembinaan Generasi Muda Juara Yang Lengkap Ada BNS Pekan Koni Provinsi Kabupaten Dan Sebagainya Nah Kemudian Untuk Program Penyiapan Infrastruktur Kami Menyampaikan Saja Bahwa Sebetulnya Yang pertama Dilakukan Adalah Pendataan Pendataan Ini penting Kalau kita Tanya Berapa Lapangan Sekarang Yang ada Di Kabupaten Kota Yang memenuhi Standar Itu Kita Celingat Selinggu Karena Tidak ada Datanya Begitu Program Penyiapan Infrastruktur Ini Diawali Dengan Memahami Roadmap Percepatan Pembangun Infrastruktur Olahraga Untuk Pemuda Kita Harus Punya Roadmap Kalau Tidak Tidak Mungkin Setelah Itu Kita Petakan Infrastruktur Olahraga Secara Nasional Ini Juga Menjadi Tugas Kami Besang Dengan Pak Asdep Untuk Memetakan Infrastruktur Olahraga Secara Nasional Seperti Apa Atau Barangkali Nanti Pak Justru Sudah Punya Datanya Tentang Peta Infrastruktur Olahraga Berikutnya Kemudian Mengidentifikasi Program Kegiatan Sesuaikan Dengan Keadaan Infrastruktur Olahraga Yang Dipetakan Kalau Misalnya Kami Ingin Merevisi Atau Merenovasi Infrastruktur Kita Nah Itu Ada Tuntunannya Ada Pedomanya Nah Kemudian Yang Berikutnya Adalah Koordinasi Dengan Lembaga Standar Terkait Untuk Melakukan Penilaian Atau Sertifikasi Terhadap Serana Personal Olahraga Di seluruh Indonesia Sedangkan Programnya Tadi Sudah Kami Sampaikan Ada Tiga Program Untuk Supaya Infrastruktur Ini Menjadi Tersandar Pertama Standarisasi Akreditasi Dan Sertifikasi Standarisasi Kita Laksanakan Untuk Penyusunan Standar Prasarana Dan Serana Sepak Bola Misalnya Ini Yang Sudah Dilakukan Kemudian Penyusunan Standar Isi Kurikulum Penataran Pelatihan Teknisi Infrastruktur Jadi Teknisi Infrastruktur Itu Mempunyai Standar Kompetensi Yang Harus Kita Siapkan Sedangkan Untuk Akreditasi Lembaga Sertifikasi Infrastrukturnya Harus Diakreditasi Isi Program Penatarannya Harus Diakreditasi Yang Terakhir Adalah Sertifikasi Terhadap Infrastruktur Olahraganya Dan Teknisi Sarana Prasarana Olahraganya Ini Yang Harus Kita Siapkan Untuk Menjadi Juara Kedepan Ada Timeline Jangan Lupa Kita Punya Pemetaan Kalau Kita Melakukan Pemetaan Di Tahun 2020 Baik Prasarana SDM Kemudian Sentra Wilayah Tahun 2021 Itu Kita Sudah Harus Melakukan Standarisasi Alat Pertandingan Jumlah Alat Pertandingan Dan Memeliharaan Untuk Persiapan Olimpiade 2021 Kita Kan Olimpiade Ini kan Diundur Harusnya Tahun Ini Kita Undur 2021 Diundur Oleh Panitia 2021 Jangan Lupa Kita Juga Harus Mempersiapkan 8 Tahun Kedepan Penyiapan Infrastruktur Untuk Tuan rumah Olimpiade 2032 Insya Allah Kalau Tuhan Mendaki Olimpiade Bisa dikita Tahun 2032 Apa Yang Harus Disiapkan Yang Paling Disiapkan Harus Yang Harus Disiapkan Infrastruktur Sentra Olahraga Alat Pertandingan Dan SDM Teknisinya Kalau kita Tidak Menyiapkan Infrastruktur Itu Dari Tahun 2028 Sudah Disiapkan Keadaannya Akan Sulit Kita Menjadi Juara Menjadi Tuan rumah Yang Baik Yang Berikutnya Adalah Olimpiade 32 Kita Sebagai Tuan rumah Bagaimana Kita Melakukan Pemeliharaan Dan Pemenuhan Sampai Kemudian Direnovasi Karena Tidak Memenuhi Terus Di Perbaiki Karena Tidak Memenuhi Nah Ini Yang Harus Kita Pikirkan Mengenai Timeline Kapan Sebetulnya Penyiapan Serana Prasaran Olahraga Ini Harus Dilakukan Dan Itu Semua Menuju Ke Olimpiade 2032 Ya Meskipun Barangkali Nanti Kita Ini Sudah Pensiun Tetapi Generasi Muda Ini Sudah Disiapkan Semua Infrastrukturnya Nah Saya Kira Itu Mas Yudi Yang Bisa Saya Sampaikan Sebagai Stimulan Sebagai Rangsangan Untuk webinar Ini Semoga Nanti Banyak Pertanyaan Atau Banyak Diskusi Mengenai Apa Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Mas Yudi Sementara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Prof Hari Iya Karena Memang Saya Sepakat Prof Sangat Memperhatinkan Sekali Terutama Terkait Dengan Infrastruktur Keolahragan Kita Ya Prof Banyak Saya Lihat Di desa Desa Juga Begitu Prof Walaupun Sebenarnya Prof Di Kementerian Desa Sudah Ada Peraturan Menteri Juga Yang Terkait Dengan Desa Sebenarnya Ada Program Satu Desa Satu Lapangan Prof Ya Itu Harusnya Dimaksimalkan Jadi Agar Pemuda Kita Benar-benar Mendapat Fasilitas Yang Bagus Dan Bisa Maju Baik Terima Terima kasih Saya Lanjutkan Prof Mungkin Yang Sesuai Prof Tadi Sampaikan Sangat Nyamum Sekali Dengan Bapak Asisten Deputi Standardisasi Dan Infrastruktur Olahraga Deputi Empat Kementerian Pemuda Olahraga Yaitu Bapak Dokter Dwi Jayanto Sarosa Yang Sesaat Lagi Akan Menyapkan Presentasi Mudah-mudahan Bisa Memberikan Gambaran Lengkap Tentang Nanti Mungkin Bagaimana Sertifikasi Profesiku Sendiri Bisa Diraih Oleh Teman-teman Atlet Maupun Pelatih Dan Sebagainya Kepada Bapak Dokter Dwi Jayanto Sarosa Putra Waktu Dan Tempat Saya Persilahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Selamat Pagi Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Dan Teman-teman Adik-adik Pemuda Salam Olahraga Saya Dwi Jayanto Sarosa Putra Selaku Asisten Deputi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga Kemenpora Insya Allah Akan Memaparkan Tentang Terkait Dengan Dukungan Dan Terkait Infrastruktur Olahraga Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga Bapak Ibu Dan Teman-teman Sekalian Asdeb Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga Biasa Kita Sebut Dengan Asdeb Sior Kita Memiliki Visi Yaitu Mohon Paparannya Manitia Manitia Lanjut Lanjut Dilanjut Kita Kita Memiliki Visi Yaitu Memberikan Dukungan Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga Yang Tepat Cepat Aman Dan Akurat Setelahkan Misi kami Adalah Melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan Analisis Evaluasi Dan Pelaporan Yang Terkait Dengan Isu Di Bidang Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga Lanjut Tugas Dan Fungsi Dari Asdeficio Sesuai Dengan Permen Pora Yang Ada Yaitu Kami Mempunyai Tugas Melakukan Supervisi Dan Pemantauan Analisis Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Penyusunan Norma Standar Pesudur Dan Kriteria Pemberian Bimbingan Teknis Serta Kebijakan Di Bidang Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga Sedangkan Fungsi Kami Adalah Yaitu Melakukan Penyiapan Permusuan Kebijakan Fasilitasi Di Bidang Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga Dan Menyiapkan Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga Selamat 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 Menonton Pemantauan Analisis Dan Evoasi Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga Bapak Ibu Yang kami Hormati Serta Teman-teman Sekalian Pembagian Tugas Di Asisten Deputi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga Kami Mempunyai Lanjut Mempunyai Empat Bidang Yang pertama Adalah Bidang Standarisasi Akreditasi Dan Sertifikasi Kolahraga Bidang Inilah Yang Aktif Berkoordinasi Dan Tentunya Kita Bekerjasama Dengan Besang Dan Tadi Setelah Disebutkan Oleh Prof Hari Kepala Besang Alhamdulillah Selama Ini Kami Sudah Berhubungan Dengan Baik Dan Kita Sama-sama Bekerjasama Dalam Merencanakan Standarisasi Apa Saja Yang Akan Kita Hasilkan Juga Kita Merencanakan Terkait Dengan Akreditasi Dan Sertifikasi Kedepannya Masuk Untuk Tahun 2021 Alhamdulillah Kami Dengan Pak Hari Sudah Duduk Bersama Dan Kita Sudah Sama-sama Merencanakan Terkait Dengan Apa Yang Kita Laksanakan Di Tahun 2021 Dimana Kita Terus Terus Saja Tahun 2021 Ini Banyak Sekali Event Penting Baik Nasional Maupun Internasional Yang Kita Lakukan Seperti Tahun 2021 Insya Allah Kita Untuk Tingkat Nasional Akan Melaksanakan PON Dan Untuk Internasionalnya Tentunya Ada Sepak Bola Dunia Untuk Usia 20 Ada SEA Games Dan lain sebagainya Kabit Yang Kedua Yaitu Bidang Sarana Dan Prasarana Olahraga Pendidikan Dimana Disini Kita Akan Memberikan Bantuan Fasilitasi Terkait Dengan Sarana Dan Prasarana Olahraga Pendidikan Tentunya Bantuan Ini Adalah Kita Khususkan Kepada Lembaga Pendidikan Dan Yang Ketiga Adalah Bidang Sarana Dan Prasarana Olahraga Rekreasi Nah Ini Pun Kami Memberikan Bantuan Sarana Dan Prasarana Untuk Olahraga Rekreasi Dan Ketiga Adalah Sarana Olahraga Prestasi Yang Khususnya Adalah Disini Kita Khususkan Kepada Lembaga Lembaga Organisasi Kelab Kelab Yang Menanggungi Atlet Atlet Atau Calon Calon Atlet Terkait Dengan Olahraga Prestasi Jadi Kami Sekali Lagi Di Bidang Asisten Di Asisten Deputi Sior Kita Mempunyai Empat Bidang Seperti yang baru saja kami Sampaikan Lanjut Ya Untuk Masing-masing Bidang Dapat kami Paparkan Tugas dan Fungsinya Lanjut Lanjut Mohon dijen Ya Nah Untuk Bidang standar Tadi sudah kami siapkan Yaitu Menyiapkan Perumusan Kebijakan Jadi Dari awal Kita Dengan Asde Dengan Besang Kita Sama-sama Merencanakan Tahun Depan Atau Tahun Ini Apa Saja Yang Kita Lakukan Penyusunan Standar Standar Apa Saja Yang Kita Perlukan Di Dalam Menyusun Standarisasi Kita Bersama-sama Dengan Besang Karena Biar Bagaimanapun Nanti Ujungnya Dari Standar Ini Adalah Kita Buat Jadi Permen Atau Permen Pora Nah Untuk Itu Kita Sama-sama Dibantu Dengan Besang Dan Tim Kita Menyusun Kita Berkolaborasi Kita Sama-sama Menyusun Kebijakan Terkait Dengan Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga Dan Juga Melakukan Sinkronisasi Kebijakan Kebijakan Tentunya Dan Juga Kita Menyusun Norma Standar Pesedur Kriteria Serta Melakukan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Serta Pemantauan Analisis Dan Evaluasi Untuk Fungsinya Yaitu Menyiapkan Yang perlu Kita Rumuskan Terkait Dengan Standarisasi Akreditasi Dan Sinkronisasi Seperti Tahun Ini Kami Bersama-sama Bekerja Sama Dengan Besang Kita Sama-sama Menyusun Standarisasi Terkait Dengan PPLP Yaitu Pusat Perasanan PPLP Terkait Dengan Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Dimana Kita Sama-sama Ketahui PPLP Selama Ini Adalah Salah Satu Unit Yang Menghasilkan Banyak Sekali Atlet Atlet Kita Yang Berprestasi Itu Kami Bersama-sama Besang Sama-sama Kita Menyusun Dan Kita Menumuskan Terkait Dengan Standarisasi Prasarana PPLP Dan Juga Tentunya Sekali lagi Kita Melakukan Sinkronisasi Dan Koordinasi Bersama-sama Dan Juga Bersama Perintah Sektor Lainnya Untuk Yang Sudah Dihasilkan Di bidang Standarisasi Dan Akreditasi Keolahragaan Adalah Lanjut Dimana Kita Bersama Sinergi Dengan Besang Menyusun Yaitu Standar Terkait Dengan Kompetensi Tenaga Keolahragaan Yang Kedua Kita Menyusun Standar Terkait Dengan Sarana Prasarana Olahraga Dan Yang Ketiga Kita Menyusun Standar Tentang Pengelolaan Organisasi Keolahragaan Dan Yang Keempat Kita Menyusun Standar Penyelenggaran Olahraga Serta Yang Kelima Kita Melaksanakan Pelayanan Olahraga Untuk Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan Dan Untuk Produk Hukum Untuk Terkait Dengan Perasarana Standar Perasarana Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Sudah Menghasilkan Beberapa Permen Poranya Yaitu Lanjut Yang Pertama Adalah Pada Tahun 2014 Kita Ada Permen Pora Nomor 400 Tahun 2014 Terkait Dengan Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Lapangan Sepak Bola Dan Stadion Atletik Jadi Kita Sudah Punya Permen Pora Terkait Dengan Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Lapangan Sepak Bola Dan Stadion Atletik Yang Kedua Adalah Kita Punya Permen Pora 0636 Tahun 2014 Juga Yaitu Tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bantuan Kolam Renang Dan Ini pun Kita Sudah Memberikan Bantuan Terkait Dengan Itu Seingat Saya Pada Saat Itu Adalah Koran Renang Di Jambi Nah Yang Berikutnya Adalah Permen Pora 8 Tahun 2018 Yaitu Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga Dimana Disini Kita Membuat Standar Terkait Dengan GOR Tipe B Nah Ini Terkait Dengan GOR Tipe B Alhamdulillah Pada Tahun 2019 Kita Sudah Dapat Memasukkan Untuk Terkait Dengan Pembangunan GOR Tipe Ini Kedalam DAK Dan Ini Sudah Di Implementasikan Kita Sudah Memberikan Bantuan Melalui DAK Dana Lokasi Khusus Kepada 40 Kabupaten Kota Di Tahun 2019 Dan Sebenarnya Di Tahun 2020 Ini Kita Sudah Siapkan Untuk 29 Kabupaten Kota Namun Karena Kondisi Tidak Mungkinkan Adanya Wabah COVID Jadi Untuk Sementara Ditunda Dan Berikutnya Adalah Kita Untuk Tahun 2019 Standar Prasarana Olahraga Berupa Lapangan Latihan Olahraga Nah Ini Sebenarnya Kita Sudah 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 Jadi Hanya Tinggal Menunggu Permen Poranya Dan Ini Sebenarnya Dalam Rangka Kita Mendukung Pelaksanaan Piala Dunia Tahun 2021 Usia 20 Tahun Depan Lanjut Untuk Sarana Dan Prasarana Olahraga Rekreasi Tadi Mungkin Secara Tugas Pokok Dan Fungsi Sudah Kami Utarakan Dan Kita Lanjut Saja Lanjut Lanjut Lihat Lanjut Kita Kepada Apa Yang Sudah Dilaksanakan Oleh Bidang Sarana Olahraga Rekreasi Yaitu Pada Tahun 2019 Alhamdulillah Kita Sudah Memberikan Bantuan Kepada Masyarakat Berupa Bantuan Bola Sepak Lanjut Ini Lanjut Bola Sepak Sebanyak 4.406 Bola Voli Sebanyak 4.294 Dan Tenis Meja Ini Meja Tenis Meja Beserta Pelengkapannya Kita Kepada 1.239 Kepada Lembaga Dan Berikutnya Untuk Prasarana Sarana Olahraga Rekreasi Untuk Prasarananya Pada Tahun 2019 Alhamdulillah Kita Sudah Melakukan Rehabilitasi Lapangan Sepak Bola Di Gorontalo Yaitu Desa Karya Indah Dan Untuk Pembangunan Lapangan Futsal Di Lombok Lanjut Ini Berikutnya Adalah Pembangunan Lapangan Futsal Di Lombok Yaitu Desa Kuranji Dalam Jadi Alhamdulillah Untuk Tahun 2019 Diantaranya Kita Sudah Memberikan Bantuan Bantuan Terkait Dengan Prasarana Adalah Sebagai Tersebut Yang Ada Di Paparan Dan Lanjutnya Lagi Adalah Untuk Sarana Prasarana Olahraga Pendidikan Lanjut Ya Lanjut Lanjut Ya Pada Tahun 2019 Kita Alhamdulillah Sudah Memberikan Bantuan Bantuan Berupa Alat Alat Olahraga Untuk PPLP Tadi Sudah Kami Utarakan Yaitu Untuk Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar Dimana Kita Setahun 2019 Kita Memberikan Kepada 7 PPLP Nah Pemberian Bantuan Pada PPLP Ini Pun Kita Mengalut Reward And Punishment Jadi Kita Mulai Dari PPLP PLPP Yang Menghasilkan Atlet Atlet Yang Berprestasi Internasional Khususnya Dan Kita Juga Bekerjasama Dengan Asisten Deputi Sentra Olahraga Dimana Itu Ada Di Deputi Pembudayaan Olahraga Untuk Menentukan PPLP Mana Saja Yang Patut Kita Berikan Bantuan Untuk Sarana Olahraga PPLP 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 Jawa Tengah PPLP PPLP Diy Jambi Korontalo Sulteng Dan Sumpsel Dan Berikutnya Untuk Sarana Olahraga Pendidikan Kita Memberikan Bantuan Kepada LP Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak Di Mana Kita Ketahui Bersama Di Lembaga Lembaga Permasyarakatan Khususus Anak Ini Banyak Sekali Yang Usia-usia Muda Ada Di Sana Dan Untuk Itu Untuk Mengisi Waktu Dan Sekaligus Untuk Supaya Teman-teman Kita Saudara-saudara Kita Anak-anak Kita Yang Ada Di Lembaga Permasyarakatan Khusus Anak Ini Mempunyai Kebugaran Dan Kesehatan Maka Kita Berikan Bantuan Yaitu Berupa Peralatan Pingpong Dan Juga Peralatan Olahraga Lainnya Bola-bola Dan Sebagainya Itu Kepada LP PKA DIY Jatim Sulbar Lampung Jateng Dan Banten Lanjut Untuk Sarana Prasarana Olahraga Prestasi Lanjut Pada Tahun 2019 Alhamdulillah Kita Sudah Memberikan Bantuan Prasarana Yaitu Sarana Terkait Dengan Pencah Silat Kita Sudah Berikan Satu paket Ini Kalau tidak Salah Di Daerah Jawa Timur Dan Bulu Tangkis Juga Satu paket Di Daerah Jawa Tengah Serta Hoki Ini Satu paket Juga Untuk Peralatan Hoki Dan Ini Kalau Untuk Hoki Kalau Tidak Salah Ini Dilarikan Juga Kepada Klub Klub Hoki Yang Usia Muda Menampung Usia Muda Sedangkan Untuk Prasarana Olahraga Prestasi Seti Tadi Kami Sudah Utarakan Bahwa Melalui DAK Melalui DAK Kita Sudah Memberikan GOR Tipe B Ini Sesuai Dengan Permen Koran Nomor 8 Tentang Sasaran Kabupaten Kota Dan Tentunya Kita Mempunyai Persaratan Yang Diutamakan Adalah Untamanya Untuk Tahap Pertama Ini Adalah Untuk Daerah Kabupaten Kota Yang 3T Yaitu Terluar Tertinggal Dan Terdepan Dan Alhamdulillah 40 Kabupaten Kota Di Tahun 2019 Sudah Mendapatkan Bantuan Untuk Pembangunan GOR Tipe B Dimana GOR Tipe B Yang Kami Bangun Ini Dapat Menampung Beberapa Cabang Olahraga Sekaligus Yang Ada Di Gambar Itu Yaitu Terkait Dengan Lapangan Bulu Tangkis Ini Bisa Dua Lapangan Lapangan Foli Lapangan Basket Bisa Digunakan Juga Untuk Futsal Bisa Digunakan Untuk Tenis Indoor Bisa Digunakan Untuk Sepat Akraw Juga Bisa Digunakan Untuk Orangraga Beladiri Lainnya Seperti Pencasila Taekwondo Dan Sebagainya Jadi Lumayan Memadai Untuk GOR Tipe B Ini Karena Ini Dengan Persyaratan Standarnya Adalah Harus Dibangun Ruas Tanahnya Minimal Dua Hektare Jadi Apabila Tanahnya Kurang Dari Dua Hektare Tentunya Kita Tidak Akan Setujui Untuk Pembangunannya Karena Memang Sesuai Dengan Standar Adalah Seperti Itu Demikian Bapak Dan Ibu Sekalian Sekilas Tentang Asisten Deputi Standarisasi Dan Infrastruktur Olahraga Dan Insya Allah Kedepan Kita Masih Terus Bekerjasama Dengan Besang Memikirkan Standarisasi Apa Saja Yang Kira-kira Perlu Kita Susun Dan Kita Buat Dan Kita Berikutnya Tentunya Terkait Dengan Apa Yang Sudah Kita Susun Dan Kita Laksanakan Terkait Dengan Sarana Prasarana Juga Insya Allah Kita Sesuai Dengan Yang Diamanatkan Oleh Undang Dimana Kita Menampung Untuk Sarana Prasarana Olahraga Prestasi Olahraga Pendidikan Dan Olahraga Rekreasi Demikian Bapak Ibu Serta Teman-teman Sekalian Yang Saya Ormati Saya Banggakan Nanti Mungkin Kita Selanjutnya Akan Dapat Berdiskusi Kita Bersama-sama Saling sharing Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Pak Dwi Berarti Saat ini Memang Sudah Ada Standar Setatan Yang Sudah Dibuat Oleh Kemenpora Ya Pak Dwi Masih ada Beberapa Yang Dalam proses Ya Masih Banyak Sekali Pak Terus Terang Saja Masih Banyak Yang Kita Rencanakan Kedepan Begitu Ya Tapi Tentunya Kita Memperhatikan Juga Keberadaan Anggaran Dan Juga Keberadaan Tenaga Dalam Raka Menyusun Standar-standar Itu Demikian Siap Siap Pak Dwi Semoga Segera Terselesaikan Pak Kami generasi muda Selalu Mendukung Demi Kematuhan Indonesia Pak Baik Terima kasih Pak Dwi Dan Sahabat Semuanya Silahkan Apabila Ada Pertanyaan Boleh Langsung Mengetik Di Fitur Q&A Kita Kepada Siapa Nanti Pertanyaan Akan Ditujukan Silahkan Teman-teman Sahabat Pura Semuanya Bisa Mengetikkan Di situ Kemudian Nanti Akan Kita Bajakan Di Akhir Sesi Baik Bapak Bu Sahabat Pura Semuanya Selanjutnya Akan Saya Undang Pemateri Yang Tidak Kalah Luar Biasa Beliau Adalah Direktur Gelora Bung Karno Yang Akan Menyampaikan Materi Tentang Pengelolaan Infrastruktur Olahraga Baik Assalamualaikum Pak Agus Waalaikumsalam Sumpah Sehat Pak Agus Hari ini Pak Ya Alhamdulillah Baik Suara saya Jelas ya Alhamdulillah Pak Jelas Pak Baik Pak Agus Untuk Menyampaikan Materi Pengelolaan Infrastruktur Olahraga Pak Saya Persilahkan Pak Agus Terima Kasih Pak Ini Bahan dari Panetia Atau dari Saya Share Screen Dari Saya Pak Monggo Pak Kalau Pak Agus Ada Bisa share Silahkan Dishare Atau dari Kami Juga Bisa Pak Terima kasih Terima kasih Ya, baik teman-teman Syawatpora, kami mengingatkan silahkan apabila ada pertanyaan bisa ke fitur Q&A kita sambil kita menunggu Pak Agus Bisa di-share dari sana Pak? Boleh Pak, boleh-boleh Bentar, bentar ya saya Iya Ya, ini udah Ini dari sana ya? Iya, dari kita saja Pak berarti ya Baik, silahkan Pak Agus Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang Bapak-Ibu sekalian yang hadir di acara ini Senang sekali Maaf saya tadi masih pakai masker nih Senang sekali bisa hadir di acara ini Bapak-Ibu untuk berbagi pengalaman Saya dalam mengelola infrastruktur olahraga ini Nanti di bagian awal saya introduction dulu pengenalan apa itu sih GBK Kemudian di bagian berikutnya mungkin kalau waktunya pendek saya cerita saja mengenai yang yang ikonik nih di stadion utama ya standar yang dipakai digunakan di stadion utama lanjut aja Pak yang yang ya lanjut aja ini perkenalan saya saya satu alumni dengan Pak Triwin Arnold Ketua PP PON dan saya mulai di GBK ini tahun 2016 Pak saya Direktur Keuangan tetapi merangkap juga sebagai Direktur Operasional karena Direktur Operasional tidak aktif lagi sekarang saya cerita dulu mengenai GBK ini Pak sejarahnya dulu sebelum saya cerita mengenai standar yang kita gunakan di nanti kalau waktunya terbatas mungkin hanya di stadion utama saja jadi GBK ini kawasan yang kita kenal sekarang ini itu mulai ada proses pembangunan di tahun 59-an pada saat akan mempersiapkan Asian Games tahun 62 ya jadi dulu katanya dulu disini ada perkampungan Gelora yang penduduknya kita pindahkan karena ada acara Asian Games di tahun 62 ya beberapa penduduknya Bapak kenal sekarang sebagian besar ada di Tebet kalau yang pegawai negeri dipindahkan di daerah Selipi sana dan di beberapa daerah lain di petukangan juga ada ya itu ceritanya zaman dulu yang membebaskan adalah waktu itu karena dari pemerintah yang membebaskan namanya KUPAK komando urusan persiapan Asian Games dari angkatan darat waktu itu setelah pelaksanaan Asian Games rupanya dari pemerintah karena sudah dibangun pemerintah ya ini biayanya mahal mungkin pada saat itu dari arsitek dari Rusia ya jadi pemerintah pada tahun 62 membentuk yayasan yang namanya Yayasan Gelora Bung Karno yang tugasnya mengelola kawasan olahraga ini ya pada tahun 66 berubah nama menjadi Yayasan Gelora Senayan nah di tahun 84 seiring dengan pemerintahan yang semakin akuntabel ya gitu yayasan itu berubah menjadi badan pengelola Gelora Senayan yang dibentuk berdasarkan Keprevs tugasnya adalah menyelamatkan aset dan memperdayakan aset ex asen game 62 ini dibawah pengendalian Kementerian Sekretariat Negara di tahun 84 bentuknya sudah badan pengelola tahun 2001 berubah nama saja tetap badan pengelola tahun 2008 nah ini terjadi perubahan mendasar di pengelolaan keuangannya GBK jadi tahun 2008 GBK menjadi badan layanan umum apa itu badan layanan umum adalah badan layanan umum itu adalah Satker dalam hal ini di bawah Kementerian Seknek tugasnya tugasnya adalah memelihara warisan budaya olahraga ini di kawasan ini itu tugasnya kalau ciri-cirinya BLU sendiri ciri-cirinya BLU itu dia tidak mengutamakan keuntungan dia persis seperti Satker lain tetapi diberi fleksibilitas untuk pengelolaan keuangannya dia persis seperti Satker di Menpora persis pada saat perencanaan anggaran disusun bersama-sama membuat RKKL dengan kementerian sama-sama nanti digabung angkanya di kementerian kemudian ada pembahasan di DPR kemudian diketok di akhir tahun ada DIPA-nya persis seperti kementerian tetapi pada pelaksanaannya kita fleksibel tidak seperti kementerian kalau mau minta uang katakan mau belanja harus ke kementerian keuangan kekas negara kalau di BLU ini kas negaranya ada di tempat kami jadi lebih cepat prosesnya ada beberapa fleksibilitas lain seperti pengadaan barang jasanya kita tidak ikut pengadaan jasa pemerintah tetapi kita membuat yang lain belanjanya kita juga lebih fleksibel karena kas negaranya ada di tempat saya jadi prosesnya lebih cepat kemudian yang fleksibel lagi adalah kalau revisi anggaran kalau di kementerian revisi anggaran ada yang bisa sampai menteri atau eselon 1 di tempat kita di BLU karena fleksibel itu hanya di level kuasa pengguna anggaran hampir seluruhnya tapi memang ada hal-hal tertutu yang harus sampai ke menteri tapi itu betul-betul spesifik sekali tapi kalau untuk operasional layanan itu diserahkan semua ke kuasa pengguna anggaran itu kira-kira fleksibilitas yang dipunyai oleh BLU semacam GBK ini artinya kalau ada kerusakan-kerusakan atau butuh pemeliharaan cepat dengan nilai sekian itu prosedurnya lebih singkat daripada yang dilakukan oleh kementerian lanjut aja Pak saya nanti terlalu banyak cerita di nah kalau kita bicara GBK bukan hanya kawasan olahraga sebagian besar memang kawasan olahraga yang kita kenal berada di tengah yang ada stadion utamanya itu dan lapangan golf lah kira-kira di seberang itu kita ikut sebagai lapangan olahraga kawasan olahraga itu 52% kira-kira luasnya 147 hektare dari 279 hektare sisanya itu di tempat itu kawasan pemerintah seperti kantornya Bapak nih di Menpora di kawasan Senayan itu adalah mengelurupakan kami menyebutkan sebagai hak pengelolaan jadi haknya hak pengelolaan luasnya 279 hektare kalau untuk pemerintahan kita hanya 23,5% termasuk Menpora tempat saya sendiri kemudian di DPR DPR itu termasuk kita kehutanan Dikti Dikbud itu termasuk kawasan kita kemudian yang terakhir adalah kawasan komersil yang hanya 23% itu seperti Bapak tahu dari mulai ujung selatan Anda Ratu Plaza FX dan seterusnya belok ke kiri Katus Proto ke ke JCC terus ke arah Barat kemudian batasnya di Palmera Stasiun Palmera belok kiri menyusur DPR menyusur kehutanan dan DPR belok kiri lagi SMA 24 terus sampai Senayan City jadi yang kawasan bisnisnya itu kira-kira sekitar Plaza Senayan Plaza Ratu Plaza Sensi yang menopang untuk kegiatan olahraga pemeliharaan infrastruktur olahraga begitu kira-kira gambarannya lanjut lanjut agar Bapak Ibu tahu juga bahwa semangat kita visi kita mimpi kita adalah menjadi kawasan olahraga yang terintegrasi modern ramah lingkungan dan unggul di dunia unggul di dunia kata-kata unggul di dunia nanti ini kan ada hubungannya sama standar nanti Pak nanti saya cerita di bagian akhir jadi kita ingin menjadi kawasan olahraga yang terintegrasi apa artinya apa artinya main bisnis kita tetap olahraga tapi untuk menunjang olahraga itu kita memperolehkan kegiatan-kegiatan lain yang saya sebut sebagai non-olahraga tapi dia harus integrasi dengan olahraganya kita harus modern juga modern artinya harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mengelola kawasan ini yang berikutnya adalah ramah lingkungan kita ingin hijau ini kawasan kita ingin hijau kami tentunya masyarakat Jakarta tentunya ingin ada hijau di tengah kota dan tentunya unggul di dunia nanti saya akan cerita di belakang lanjut aja misi kita terus saja kita ingin memberikan pelayanan kepada dunia olahraga yang kita lakukan selama ini lanjut aja Pak setelah misi kita ingin bukan saja sport yang main tetap sport tetapi ada dukungan lain kita bisa masuk ke edukasi dan hiburan tentunya bagi masyarakat karena kita badan layanan umum harus bisa melayani masyarakat sekedar diketahui saja karena badan layanan umum ini membiayai hidupnya sendiri artinya kita tidak tergantung lagi kepada pemerintah tidak tergantung lagi kepada APBN maka kita harus diberikan keleluasan oleh pemerintah oleh Kementerian Keuangan untuk mencari pendapatan sendiri karena diberi warna untuk mencari pendapatan sendiri kita diberikan tarif oleh Menteri Keuangan jadi kami bekerja berdasarkan tarif yang disusun oleh Menteri Keuangan kalau ada sewa di sini berarti itu menggunakan tarif dari Menteri Keuangan kita juga ingin untuk menghidupi olahraga ini tentunya kalau hanya olahraga seperti Bapak maklum tentunya kita akan berat untuk membangun memelihara venue yang sudah ada ini sehingga kita melebarkan sayap ini sebagai multifaction venue artinya itu harus tetap bisa dipakai karena karena rohnya ini olahraga harus semua venue ini harus dipakai untuk olahraga tetapi apabila mengandalkan olahraga tentunya kami tidak bisa memelihara venue itu sehingga venue itu kami rancang agar bisa tidak saja dilakukan untuk olahraga tetapi untuk kegiatan lain seperti untuk seni budaya pendidikan keagaman sosial dan politik artinya kita Bapak Ibu bisa nonton konser musik di stadion utama Bapak Ibu waktu itu waktu musim kampanye kampanye siapa saja tentunya kita terima karena kita tidak memihak siapapun dan yang lain artinya tidak hanya olahraga tapi venue ini sudah dirancang bisa memfasilitasi juga untuk kegiatan lain yang berikutnya agar fungsi olahraganya ini hidup juga kita juga menyediakan fasilitas lain Bapak Ibu bisa menikmati nanti baru beberapa minggu ini kita ada bus inner transportation berupa mobil listrik ada yang bisa keliling secara gratis keliling kawasan Bapak Ibu bisa nipati kita menyediakan juga tentunya public toilet musola tempat parkir dan tentunya tempat jajanan F&B dan retail kita juga mengembangkan di dalam ini untuk mengimprove terus manajemen kita untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa lebih baik melayani masyarakat lanjut aja Pak ini sekedar cerita mengenai GBK nya nah sekarang mulai mengarah ke venues di dalam kawasan GBK kita memiliki berapa nih 1,2,3,4,5,6,7,8 kali 3 24 plus ada basket outdoor 3 sekitar 27 venues mulai dari stadion utama Bapak kenal stadion utama Bapak Ibu tentu kenal Istora yang peninggalan yang peninggalan tahun 62 itu adalah stadion utama Istora stadion akuatik dan stadion basket hall basket itu adalah peninggalan asli tahun 62 Bapak Ibu bisa saksikan sekarang masih berdiri dengan megahnya bangunannya tetap tua tetap dipertahankan bentuknya seperti aslinya tetapi fungsi di dalamnya sudah ditingkatkan menjadi fungsi kekinian saat ini dan beberapa lapangan lain Bapak Ibu tentu kenal lapangan ABC itu nanti rencananya akan digunakan untuk tempat latihan waktu kita menjamu Piala Dunia U20 untuk tempat latihan sedangkan main stadiumnya tetap di stadion utama dan kemungkinan di stadion media nanti dan lapangan lapangan lain yang waktu itu sudah digunakan untuk Asian Game jadi pada saat kita membangun untuk Asian Game yang membangun adalah Kementerian PUPERA semuanya lapangan ini sudah merefer kepada standar ke masing-masing cabang olahraganya semua cabang ini semua venues ini sudah merefer kepada cabang olahraga yang dimainkan di situ tetapi seperti saya bilang tadi selain bisa dimainkan untuk cabang olahraga bersangkutan bisa digunakan juga untuk fungsi lain misalnya seperti saya cerita stadion utama itu stadion utama selain sepak bola tentunya selama ini kita gunakan juga sebagai untuk konser tapi dengan syarat rumputnya tidak boleh rusak supaya rumputnya tidak rusak tentunya harus di cover rumput dan tempat lari atletik itu juga tidak boleh rusak jadi kalau untuk kegiatan lain panitia yang bersangkutan harus menutup lapangan itu supaya tidak merusak lapangan di bawahnya kira-kira seperti itulah multifungsi di GBK Arena kalau Bapak Ibu lihat satu lapangan itu bisa dimainkan multisport bisa untuk volley bisa untuk basket untuk badminton tinggal garis-garisnya saja yang harus diperhatikan jadi venue ini kita rancang supaya juga bisa digunakan untuk kegiatan lain tapi tidak boleh melupakan kegiatan olahraganya ya lanjut Pak nah ini tadi saya cerita yang asli peninggatan peninggalan Asian Game tahun 62 adalah stadion utama istora akuatik walaupun sudah di renov itu wujud bangunan aslinya masih nampak kalau stadion media waktu itu belum ada tennis court dan hall basket tapi ini jadi cakar budaya juga pada saat itu stadion media termasuk cakar budaya karena dibangun juga pada saat itu ya lanjut aja Pak sekarang kita masuk ke standar stadion utama jadi kalau semua lapangan kita kalau untuk sepak bola semua fasilitinya kita sesuaikan dengan standar yang dikeluarkan oleh FIFA untuk sepak bola dan ini juga pada saat pada saat apa nanti untuk kejuaraan U20 ini sudah di approve oleh FIFA bahwa lapangan yang kita miliki ini sudah sesuai dengan standar mereka tentunya dengan beberapa improvement kalau akan dilakukan untuk pertandingannya tapi kalau lapangannya fasilitas yang dimiliki sudah cukup tapi kalau untuk penyelenggaraan misalnya untuk lapangan latihan itu mesti ditutup supaya lapangan yang satu tidak bisa melihat dengan yang lain nah itu kan fasilitas tambahan nah itu tentunya harus dibongkar pasang tapi kalau yang permanen kita sudah sebisa mungkin menekatkan pada standarnya FIFA misalnya di stadion ini saya saya bacakan saja sudah dilengkapi dengan wifi jadi bapak kalau ada pertanian coba bola bisa dicoba wifi kita ada beberapa provider di sana yang berikutnya full body turnstile with access control di smart stadium yang kedua dari atas itu juga standar FIFA apa artinya bahwa untuk masuk ke stadion itu diperlukan access control artinya sebelum masuk ke stadion harus diperiksa melalui pintu yang kita sebut sebagai full body turnstile periksanya tentunya bukan cuma periksa fisik apakah membawa standar senjata tajam bawa minuman tapi memeriksa tiket juga tiketnya sudah dilengkapi dengan digital ticketing system jadi nyambung dengan pada saat itu bapak ingat Asian Game kalau gak salah pakai salah satu tiket online kita tiket online itu bisa nyambung ke sistem yang kita punya jadi dengan membawa tiket nanti tiketnya di-tab di di-readernya di pintu stadion itu nanti pintunya berputar full body turnstile berputar kalau tiketnya sah dia berputar masuk jadi ini juga kelengkapan dari Viva yang coba kita ikuti yang berikutnya exit gate exit gate kita automatic exit gate yang jadi tinggal di-klik dari ruang kontrol kita kalau udah selesai pertandingan langsung terbuka semua penonton ikut semua automatic control by building automated system ini adalah mudahnya sistem-sistem lampu di tempat kita sudah automatic security system kita punya CCTV yang kapasitasnya 7K bisa mengenali wajah bisa mengenali wajah katakan pada saat itu kalau ini untuk kebetulan teroris bisa juga untuk yang lain misalnya dari Bapak Ibu kalau udah direkam mukanya disana kalau hadir di sekitar stadion utama sistem kita akan memberitahu Bapak Ibu ada disitu green stadium kita green stadium lighting ini perlu saya cerita juga lighting untuk di FOP kita 3500 lux kalau U20 hanya membutuhkan 1500an lux berarti kita bisa menggunakan itu saya skip saja cepat saja untuk seating kita sudah single seat itu juga standar dari FIFA kalau zaman dulu tentunya Bapak ingat kalau stadion utama zaman dulu duduknya dengan bangku panjang kalau sekarang single seat satu-satu di setiap tempat duduk ada nomernya yang yang gak kalah pentingnya dari stadion sepak bola itu tentunya adalah lapangan sepak bolanya Pak betul gak lapangan sepak bolanya itu yang paling penting karena dengan adanya teknologi televisi sekarang yang kameranya begitu tajam kalau lapangannya jelek itu kalau masuk televisi bisa langsung babak belur kita kita menggunakan rumputnya yang sekarang ini kalau Bapak Ibu kesana namanya Zoe Sia Sion ini rumput kita sudah certified internasional kita apa namanya kita nursery di sini di di kawasan kita ini kita bibit di tempat kita kalau ada yang rusak kita ngambil dari kebun kita sendiri ini Zoe Sia Sion namanya nah inilah ini standar juga dari Viva selain ada ada yang lain namanya Zoe Sia Matrela kita ada beberapa jenis di rumput di tempat kita ya antara lain Zion ini dan Matrela kalau Matrela di tempat latihan itu itu kita menggunakan Matrela tapi kalau di dalam kita menggunakan Zoe Sia Zion lanjut aja berikutnya mungkin hanya beberapa venue aja yang saya ini istilahnya kira-kira sama terus mungkin aquatic kali lanjut nah aquatic ini masih asli ada 3 1 2 3 4 4 kolam ada 4 kolam untuk water polo untuk 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 lomba yang ketiga untuk diving keempat untuk kolam latihan ya ini pemeliharaannya itu 24 jam karena kalau tidak setiap saat dipelihara akan mudah airnya akan berubah warna itu itu juga tantangan bagi kita selain tadi air rumput di stadion bagi kami tantangannya adalah memelihara kolam di aquatic sementara bapak tahu apa harusnya dari menpora ini bisa menyelenggarakan kegiatan olahraga kerjuaraan renang ini setiap saat jadi tempat kita ini jarang jarang sekali ada kerjuaraan renang yang ada adalah klub-klub atau anak-anak sekolah berlatih renang padahal stadion yang sudah dibangun ini sudah kelasnya kelas olimpiade jadi sayang sekali kalau tidak digunakan sebagai tempat lomba untuk untuk memacu anak pemuda kita untuk bisa mencapai target internasional dan yang lain kurang lebih sama fasilitasnya ada CCTV ada dan beberapa lapangan lain terus saya rasa terakhir ada terakhir kali yang terakhir beberapa lapangan kita sudah dilengkapi dengan ini kalau pendukung kita punya pelasa-pelasa yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga juga lanjut lanjut ini yang saya bilang dengan keunggulan teknologi kami mencoba memakai teknologi untuk menggunakan lapangan di tempat kita sekarang sudah bisa online lewat e-booking kita reservation.gbk.id kalau mau main lapangan bola sayang dalam masa COVID ini mudah-mudahan minggu depan sudah ada yang bisa kita buka Bapak-Ibu sekalian yang suka sepak bola bisa main bola yang suka renang bisa renang saya hanya memastikan apakah prosedur protokol kesehatan cukup kalau cukup dan sudah teruji saya akan mainkan kembali minggu depan di tempat kita kita juga punya keunggulan tempat parkir kita sudah tidak menggunakan manusia jadi cashless dan manless jadi kalau mau masuk tempat parkir tinggal di tap keluar di tap seperti di pintu tol tidak memerlukan manusia itu kira-kira ringkasan tempat kita kami juga memberdayakan UMKM UKM bakul ringpas ini nah ini yang terakhir Pak di masa COVID kemarin ini di masa di bulan-bulan Februari Maret stadion kita ini Glora Burgano yang tercinta ini terpilih menjadi stadion terfavorit versi AFC untuk kawasan Asia Selatan dan Australia mengalahkan Bukit Jalil Maidin Stadium Australia dan Raja Mangala Stadium kita bisa mencapai 58% poolingnya sisanya dibagi ke 4 stadion itu jadi di masa COVID ini kita masih terhibur bahwa stadion utama Glora Burgano masih menjadi stadion terfavorit versi AFC 2020 saya rasa itu dulu dari saya mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi kalau ada yang perlu dituskisikan terima kasih Pak saya kembalikan ke moderator baik terima kasih banyak Pak Agus menarik Pak ya jadi saat ini GPK sudah mempunyai nursery rumputnya sendiri ya Pak ya kita punya tenaga sendiri baik offshore maupun karyawan kita sudah ada ahli rumputnya baik luar biasa mudah-mudahan bisa men-support di stadion-stadion yang lain ya Pak sehingga kita tidak perlu mendatakan dari lain-lain langsung dari GPK aja gitu ya Pak iya jadi saya punya perkumpulan nih Pak walaupun belum yang yang menggagas dari juga Menpora namanya asosiasi gelagang olahraga se-Indonesia lah itu isinya gelagang olahraga semua kita berkumpul memang belum banyak kegiatannya yang menggagas kalau tidak salah waktu itu dari Menpora siapa ya ya kita sama-sama mendirikan leadernya yang dari kita gitu kalau mau berguru ke sini silahkan siap-siap belajar di sini sama-sama belajar lah betul berarti terbuka untuk siapa saja Pak yang ini belajar mengembangkan rumput itu karena ya silahkan Pak banyak stadion banyak stadion di tempat kita nih Pak sampai di desa-desa ada stadion tapi kalau kalau sudah tersandar semuanya sudah ada ketentuannya rumputnya juga sudah tersedia karena akan lebih lebih mudah mendapatkannya gitu Pak iya baik baik termasuk ada request juga nih dari Pak Agus ke Menpora ya Pak sering-sering mengadakan lomba renang dikira renang iya atau atletik ya atletik ya panahan iya siap Pak karena sekarang lagi trend ya Pak panahan lagi trend sekarang ini panahan banyak peminatnya tapi sejak covid ini mungkin iya siap baik jadi ada beberapa venue yang sudah saya buka Pak panahan boleh di informasi juga Pak volipante dan tennis tennis sudah kita buka tennis sudah buka baik baik terima kasih banyak Pak Agus iya selamat-lamat Pak sahabat pora semuanya di seluruh Nusantara sambil menunggu pembicara saya yang keempat kita lanjutkan dulu ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kita akan saya bacakan beberapa pertanyaan mudah-mudahan nanti bisa di beri pencerahan oleh pemerintah-pemerintah kita baik yang pertama ada pertanyaan dari Rofi Atul Umam dari Stikip Al-Silam Tunas Bangsa Bandar Lampung ingin bertanya kepada Prof. Hari Amirullah Rahman terkait dengan SDM seperti wasit masih banyak wasit yang sudah berlisensi namun masih belum bergabung dengan asosiasinya di daerah sehingga minim jam terbang dalam memimpin sebuah pertandingan bagaimana pendapat Prof. Terkait hal ini baik silahkan Prof hari yang penanyanya siapa Mas Yudi Rofi Atul Umam Prof dari Bandar Lampung baik Rofi Atul Umam dari Bandar Lampung terima kasih pertanyaannya Mas begini jadi di undang-undang kita undang-undang nomor 3 tahun 2005 kemudian di PP 16 tahun 2007 itu menyatakan bahwa setiap tenaga keolahragaan yang bekerja pada industri olahraga di negara kita dan khususnya juga wasit sepak bola itu wajib memiliki sertifikat kompetensi nah karena dia wajib memiliki sertifikat kompetensi siapa yang melaksanakan sertifikat itu selain lisensi dari FIFA tentu wasit-wasit ini mereka juga harus memiliki sertifikat kompetensi yang sebetulnya diberikan oleh lembaga sertifikasi nah siapa yang membuat lembaga sertifikasi ini diantaranya adalah asosiasi profesi nah sehingga teman-teman kalau bisa itu bergabung dengan asosiasi profesi supaya apa supaya pertama Anda menjadi wasit terregistrasi dari asosiasi profesi itu kemudian ketika nanti terjadi sesuatu ketika Anda menjalankan profesi sebagai wasit katakanlah katakanlah di apa ya dikroyok oleh pemain maka disitu tanggung jawab itu bukan hanya pada Anda tapi juga pada asosiasi profesi nah sehingga disini asosiasi profesi itu melindungi profesi wasit itu gitu apalagi kalau setelah asosiasi profesi itu membuat lembaga sertifikasi kemudian mensertifikasi wasit-wasit yang ada maka ini lebih lengkap lagi jadi saya menghimbau kepada masrafikul umam kalau teman-teman masih ada yang belum bergabung dengan asosiasi sebaiknya bergabung ya karena apa karena disitulah nanti bisa mengupdate kira-kira peraturan yang baru kemudian keterampilan-keterampilan baru dan pengalaman tentu saja yang penting karena kalau Anda tidak masuk ya berarti tidak menjadi bagian dari sepak bola secara keseluruhan gitu ya itu saja kira-kira mas Yudi baik baik terima kasih Prof. Fari baik sahabat para semuanya saya lanjutkan pertanyaan yang kedua ini dari Putut Pangestu Antarisja berasal dari Tanjung Pinang pertanyaan ditujukan kepada Bapak Asdep Bapak Duyanto pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Bapak mengenai aset-aset daerah yang terbengkalai tidak terpakai setelah gelaran pon selesai sebagai contoh tiga aset Stadion Utama Riau Stadion Palaran dan Stadion GBLA Pak Duy monggo Pak iya terima kasih Mas Yudi iya jadi terhadap aset-aset yang tadi ditanyakan oleh Mas Putut Pangestu ya iya iya itu ada Stadion Riau Palaran GBLA ya menurut pendapat saya sebenarnya kan Stadion-Stadion itu pada saat selesai dibangun dan digunakan untuk event-event itu kan sudah diserah terimakan kepada pemerintah provinsi masing-masing nah dan sesuai dengan amanat juga undang-undang bahwa terkait dengan olahraga termasuk sarana prasaran akan juga menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah tentunya disini provinsi dan kabupaten kota nah jadi kalau itu ada tidak terbengkalai menurut saya harusnya itu adalah untuk perawatannya didanai dari pemerintah provinsi karena memang itu sudah menjadi milik provinsi itu yang pertama yang kedua mungkin juga itu terbengkalai karena ya tidak digunakan untuk event-event tidak digunakan untuk event-event baik event-event nasional maupun internasional nah untuk itulah harusnya dari berbagai stakeholder olahraga ya kita sama-sama bagaimana apa namanya bisa daya gunakan semaksimal mungkin stadion-stadion yang ada kan sayang ya karena sudah megah tiba-tiba karena tidak digunakan untuk event akhirnya terbengkalai dan akhirnya tidak terawat apalagi memang tidak disediakan biaya perawatan dan memang kami akui biaya perawatan itu tidak ringan itu berat nah ini ini saya rasa perlunya juga kerjasama dengan pihak-pihak swasta tapi ini menjadi tentunya menjadi kewenangan dari masing-masing pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi karena untuk terkait dengan pengelolaan stadion ataupun gor dan lain sebagainya itu menjadi kewenangan di sana jadi saya pikir itu dan mungkin bisa saya jawab Pak Moderator ada beberapa pertanyaan yang saya catat dari apa namanya di question and answer bisa izin boleh-boleh silahkan Pak Dewi silahkan Pak ya tadi ada pertanyaan dari Mas Anas Wahid terkait dengan ya terus terang saja pemerataan untuk lapangan olahraga atau gor jadi kami informasikan bahwa terkait dengan gor tipe B yang tadi kami informasikan untuk Kalimantan ini karena Mas Anas ini dari Kalimantan kita sebenarnya sudah memberikan tahun 2019 yaitu pembangunan gor tipe B di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Kalimantan Selatan di Kabupaten Pulang Pisau di Kaltara Kabupaten Tarakan jadi kita sudah berusaha untuk merata dan ini dimengerti juga kepada teman-teman sekalian bahwa terkait dengan usulan ini usulan ini adalah datangnya dari Kabupaten Kota jadi bukan maunya kemenpora ada usulan dulu ada usulan dulu dari Kabupaten Kota mengusulkan lewat DAK gitu ya nah nanti kita lihat apakah sesuai tidak dengan standar yang sudah kita tentukan contoh misalkan standarnya luas tanahnya adalah 2 hektare kalau luas tanahnya mencukupi 2 hektare dan yang kedua kita lihat lagi apakah perseratannya itu sudah sertifikat milik Pemda atau belum kalau belum ya tentunya tidak akan mungkin bisa dapat tetapi kalau sudah nanti akan disetujui oleh pemerintah nah pada saat itu dilihat lagi nanti apakah itu masuk dalam ranah 3T yang tadi saya katakan terdepan terluar tertinggal karena itu yang prioritas pertama dulu setelah itu sudah terpenuhi baru kita lanjutkan dengan yang lain jadi itu terkait dengan GOR tipe B yang berikutnya lagi terkait dengan Mas Nugroho Hasan pemerataan GOR bagaimana sistemnya ini tadi sudah saya jawab ya terus terkait dengan Mas Arief Bibowo ini bertanya mengenai bantuan hanya di satu sekolah saja sebenarnya kalau dari kami kami sudah punya persyaratan nih untuk siapapun sekolah ataupun lembaga yang mengajukan bantuan kita ada persyaratan yang harus dijawab apakah sudah pernah mendapatkan bantuan olahraga dari Kemenpora yang sejenis ataupun mungkin pada saat ini apakah juga sedang menerima bantuan dari kementerian lain itu harus dijawab kalau pada saat yang sama dia mendapatkan itu gak mungkin kita memberikan bantuan yang sama apalagi sudah berkali-kali misalkan seperti itu nah terus bagaimana prosedur pengajuannya nah tentunya prosedur pengajuannya mengajukan proposal yang ditujukan kepada Bapak Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga dan nanti ajukan misalkan untuk sarana sarana apa yang dibutuhkan peradatan olahraga apa saja yang dibutuhkan dan lebih bagus lagi di dalam proposal itu diceritakan mungkin apa namanya di sana apakah terdapat apa calon-calon atlet berprestasi ataupun mungkin di sana pemuda-pemudanya mempunyai keadakan minat yang tinggi terhadap salah satu cabang olahraga sehingga itu yang menjadi salah satu juga ini kita untuk apakah bisa kita berikan bantuan atau tidak demikian nah terus tadi Mas Diki Purwanto terkait dengan infrastruktur desa nah ini ditanyakan Mas Diki Purwanto nah ini mengenai desa desa ini sebenarnya tadi kami sudah utarakan bahwa kami sudah memberi bantuan Pak yang terbaru di tahun 2020 ini kita barusan memberikan bantuan untuk di sana di desa Dawan Barat itu Karawang ada lapangan sepak bola yang bagus sekali untuk standar internasional nah kebetulan ini dibangunnya lapangan desanya lapangan sepak bola desanya itu melalui dana desa katanya dana desa tentunya dana desa itu kan Kemendagri kita membantu dari sisi peralatannya contoh waktu itu belum ada gawangnya kita kasih gawang terus mereka minta bola-bola dan lain sebagainya peralatan untuk latihan seperti corn untuk latihan dan lain sebagainya itu kita berikan nah yang seperti itulah kita sudah berikan Pak dari Kemenpora dan tentunya kalau kita melihat desa sekian banyak desa sekian banyak kabupaten kota gitu ya nah keanggaran Kemenpora tidak mencukupi dan sekali lagi menurut undang-undang itu ya kita bukan hanya Kemenpora sebenarnya jadi ada dana desa yang dari Kementerian Desa yang juga disini ada tentunya peran dari Kemendagri dan juga misalkan di olahraga di Dikud itu yang di Dikud juga punya anggaran yang memadai intinya adalah ini menjadi tanggung jawab kita bersama bukan hanya di sini adalah di Kemenpora karena ya sekali lagi banyak lah yang ketiga Mbak Ainun Samidah ini menanyakan bagaimana mendapatkan dana dukungan event olahraga nah ini mohon diajukan saja proposalnya ke ASDEP olahraga prestasi karena terus terang saja ASDEP kami tidak menangani itu jadi untuk bantuan dukungan event olahraga itu adanya di ASDEP olahraga prestasi deputi bidang peningkatan prestasi olahraga saya pikir demikian untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan yang belum bisa saya jawab ya mohon maaf nanti mungkin bisa secara surat menyurat atau ini bisa kita layani demikian Mas Moderator terima kasih sebelumnya baik terima kasih Pak Dwi satu Pak saya menambahkan masih terkait dengan pertanyaan dari Mas Lugro Hasan terkait dengan pengelolaan stadion yang dikelola oleh Mbak Swasta Pak bagaimana tanggapan dari Pak Dwi Pak silahkan Pak ya seperti yang tadi saya utarakan bahwa itu adalah kewenangannya pihak pemerintah daerah dan tentunya itu kan pemerintah daerah pada saat itu bisa dalam bentuk pergub atau perbub atau perwalikota gitu ya artinya bahwa memang dalam rangka tadi operasional atau perawatan stadion ataupun gore itu kan membutuhkan biaya yang besar dan kalau ada pemerintah daerah yang mempunyai kesepakatan untuk dalam pengelolaannya dengan pihak swasta memang kami dari pemerintah pusat selalu mengimbau untuk lebih mendahulukan kepada masyarakat dan juga kepada pendidikan khususnya itu nah selebihnya baru mungkin bagaimana caranya gitu diatur sedemikian rupa mungkin dari sisi jadwalnya apakah kalau anak-anak karena dari pagi sampai sore sekolah jadi itu bisa disewakan untuk apa namanya yang lainnya dan biasanya kalau yang main malam itu kan terus terang saja karyawan nah misalkan tapi intinya adalah kerjasama itu menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah dan saya sih pada prinsipnya kalau selama pengelolaan itu sebagian besar masih untuk masyarakat saya oke-oke aja ya baik baik terima kasih Pak Dwi baik selanjutnya akan saya belajakan pertanyaan untuk Pak Agus baik dari Pijar Setia Hadi dari Undikma Mataram ingin bertanya kepada Pak Agus Apakah akan ada pembatasan jumlah tertentu untuk pengunjung yang akan datang ke GBKK Pak selama wabah COVID ini karena seperti yang kita tahu antusias para pengunjung sangat tinggi baik untuk ikut berolahraga ataupun menonton kejuaraan di sana silahkan Pak Agus terima kasih Mas Pijar ya Pijar ya Mas Pijar ini selama PSBB transisi ini kami membatasi pengunjung yang datang bukan membatasi memanage pengunjung yang datang itu menggunakan waktu Pak jadi kita buka jam 5 pagi hingga jam 8 malam untuk yang transisi ini kita buka sampai jam 8 biasanya sampai jam 10 malam tapi untuk transisi ini kita buka sampai jam 8 malam pintu masuk hanya kita buka dari 2 pintu saja pintu TVRI dan pintu di seberang FX pintu 5 dan pintu 10 selama PSBB ini kami terapkan protokol kesehatan ya kalau masuk kawasan harus di cek suhu cuci tangan baru bisa berolahraga di tempat kita kalau mau masuk ke ring road stadion utama khusus Sabtu Minggu kita batasi kalau di dalam ini maksimal 1000 pengunjung dalam satu sesi jadi kita buka sesi untuk masuk ke ring road itu mulai dari sesi pagi setiap 1 jam sekali 1 jam sekali istirahat kita bersihkan lapangannya kita semprot air gitu dan disinfektan untuk beberapa tempat kemudian kita buka lagi untuk 1 jam jumlah pengunjung setiap 1 jam itu kita batasi seribu seribu orang di dalam kalau sudah seribu tutup dulu silakan berolahraga di kawasan yang lain kawasan kita luas sekali jadi silakan menikmati tempat lain dulu baru ngantri lagi di stadion utama jadi gitu untuk game yang sudah kita buka adalah tenis panahan gate ball belum volley pasir itu sudah kita buka dan minggu depan mudah-mudahan akan saya buka setelah protokol covidnya protokol kesehatannya firm dari cabornya maupun dari klub yang biasa main di tempat kita itu renang tentu dengan protokol kesehatan yang ketat sepak bola tenis tadi sudah ya dua basket basket outdoor kalau yang indoor belum kita buka karena PSBB transisi belum memperbolehkan untuk kegiatan indoor tapi kalau yang outdoor kita akan buka yang itu renang sepak bola dan basket jadi saya sedang mempelajari protokol kesehatannya memandai apa enggak ya siap siap Pak Agus baik Pak Agus terima kasih atas jawabannya Pak ada satu lagi Pak masih terkait dengan GBK ini Pak Agus pertanyaan dari Andi Novianda Giltia Pak seringkali banyak tangan jahil yang sering merusak fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar kawasan GBK nah pertanyaan adalah bagaimana sistem monitoring yang harus dilakukan untuk menjaga fasilitas dan apakah ada sasingnya Pak Agus kalau untuk menjaga sanksi-sangsi ini kalau untuk menjaga fasilitas kita hampir di setiap belum semuanya di setiap titik itu dilengkapi dengan CCTV Pak tenaga keamanan kita juga ada walaupun mungkin belum cukup tapi ada untuk menjaga itu tapi kalau untuk event yang besar misalnya ada pertandingan sepak bola yang besar gitu kemudian supporternya merusak nah kalau itu segala kerusakan kita bebankan jadi kita punya prosedur sesuai dengan tarif Menteri Keuangan bahwa untuk main di tempat kita ada event gitu harus menyerahkan uang jaminan Pak dan uang jaminannya itu insya Allah cukup kalau ada supporternya merusak ya kita ambil dari uang jaminan itu untuk memperbaiki kalau sanksi mungkin itu dari pihak kepolisian jadi kita tugasnya menjaga kalau rusak ya kita perbaiki pakai uang mereka juga itu ya kira-kira itu ya baik bagus tapi yang lebih utama sebenarnya lebih kepada masyarakat Pak ya agar masyarakat ikut menjaga karena ini milik bersama Pak warisan ya perlu kesedaran bersama teman-teman sahabat Pora semuanya untuk menjaga fasilitas yang sudah ada bagus ya ya baik satu lagi bagus terkait dengan ada pertanyaan juga Pak tapi ini mungkin rangkuman dari beberapa pertanyaan tentang bagaimana pola pengelolaan saran infrastruktur ini yang baik Pak sehingga bisa tadi yang Pak aku sampaikan di presentasi kan mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri gitu kan Pak ya mungkin bisa ditularkan kepada teman-teman kira-kira bagaimana mengolah infrastruktur yang baik sehingga bisa mendukung dengan tingkat keluarga kita Pak Gus ya gitu jadi yang kami lakukan jadi pada tahun 2016 Bapak Ibu tahu kita di kawasan kita direnovasi oleh pemerintah dalam hal itu oleh Kementerian PU Pera ya jadi pada saat merenovasi ini kita wanti-wanti bahwa stadion ini harus memiliki standar internasional untuk cabangnya masing-masing misalnya stadion utama harus sebagai standar FIFA gitu ya tetapi bukan itu saja yang kita minta karena berdasarkan pengalaman dunia di tempat lain katakanlah di China itu ada namanya Stadion X Olimpiade saya rasa BERTNES itu juga terpengkalai di Brazil juga pasca Piala Dunia juga ada yang terpengkalai kita tidak mau itu terjadi di GBK jadi setelah pemerintah investasi besar untuk renovasi ini kita tidak ingin itu terpengkalai jadi untuk stadionnya untuk venue-nya kita minta selain dia sesuai dengan standar olahraganya masing-masing juga venue itu bisa digunakan multi-event itu syarat yang kita ajukan contohnya tadi stadion utama kalau rumputnya ditutup barang tiga hari itu tidak merusak jadi bisa digunakan untuk konser karena sewa untuk konser tentunya beda dengan sewa yang lainnya jadi kita menghidup memelihara venue-venue itu dari penghasilan yang didapat di luar olahraga Pak jadi kita harus bisa berkreasi untuk kegiatan-kegiatan lain di luar olahraga mimpi saya sih harusnya stadion-stadion kita ini dipakai untuk kegiatan olahraga itu tiap hari ada kejuaraan renang setiap bulan sekali mungkin ada kejuaraan hoki rugby yang bisa bikin meriah tempat kita gitu jadi itu gambarannya jadi kita mengusahakan memelihara itu dari pendapatan-pendapatan yang kita peroleh untuk kegiatan olahraga non-olahraga dan seperti saya cerita tadi 23,5% wilayah kita itu digunakan untuk kita kerjasama dengan pihak lain untuk mengelola bisnis komersialnya ada Plaza Senayan ada Senayan City ada hotel-hotel di sekitar Senayan ini Hotel Mulia Hotel Senturi yaitu itu mensubsidi juga pemeliharaan venue-venue kita itu gambarannya terima kasih Pak Agus mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman yang ada di seluruh Santara selanjutnya ada pertanyaan ini mungkin untuk Prof Hari selamat siang terkait dengan nama saya Irwan Fitrianto terkait dengan standarisasi sarana dan prasarana apakah sudah dilakukan secara berkala untuk di Indonesia yang kedua selanjutnya apakah kita bisa mengajukan sertifikasi dan standarisasi bagaimana prosedurnya Prof baik terima kasih Mas Yudi untuk penanya jadi gini proses standarisasi itu tidak bisa mendadak tetapi bertahap gitu ya kita enggak bisa begitu ayo pokoknya kita standarkan enggak bisa tetapi setahap demi setahap dimulai dengan perencanaan perencanaan itu mungkin untuk infrastruktur-infrastruktur yang baru itu bisa distandarkan tetapi yang tadi Mas Yudi katakan lapangan-lapangan siapa bola di desa-desa itu gimana cara menstandarkannya karena jangankan distandarkan yang penting mereka itu bisa main bola sudah sudah senang sekali gitu nah yang distandarkan tidak hanya ukuran tadi itu karena namanya infrastruktur ya dari mulai lapangannya tadi sampaikan oleh Pak Agus kemudian pendukungnya tribunnya toiletnya alat-alat fasilitas yang ada di dalamnya jadi bertahap nah tetapi standarnya sudah ada jadi kita punya namanya standar gedung dan stadion standar gedung olahraga ada kemudian standar stadion olahraga juga ada nah kalau teman-teman misalnya mau melihat bagaimana standarnya bisa ke apa namanya webnya besang besang.go.id disitu nanti ada daftar-daftar standar yang bisa di-download untuk sarana-prasarana atau teman-teman nanti juga bisa kontak ke baik IG maupun Facebooknya besang minta kepada admin untuk dikirimkan standar lapangan sepak bola itu seperti apa yang standar atau standar gedung standar kolam renang standar stadion semua sudah ada nah prosedur untuk melakukan sertifikasi gedung ini bisa mengajukan ke besang atau melalui asdepsior Pak Wijayanto Sarosa bisa nanti akan sampai kepada kami kami akan membentuk apa namanya asesornya tim teknisnya kemudian mendatangi yang akan disertifikasi itu tetapi sebelum disertifikasi tentu teman-teman yang mau mensertifikasinya harus melihat standarnya dulu jadi jangan langsung mengajukan jangan-jangan jauh dari standar percuma kan itu harus seperti misalnya yang sekarang ini sudah mengajukan adalah Jakabaring Sports Center itu sudah mengajukan kepada kami dan karena COVID saja kita terhalang karena memang untuk sertifikasinya harus datangi ke sana begitu ini yang perlu di ketahui oleh teman-teman jadi bisa saja sertifikasi tapi lihat dulu standarnya apakah sudah mengguni standar kalau sudah mengguni standar baru kita ajukan sertifikasinya demikian Mas Yudi baik baik terima kasih Pak Fari tertanyaan selanjutnya untuk Pak Agus masih terkait dengan GBK nih Pak Agus jadi pertanyaannya Pak bisakah GBK jadi lokasi atau dibanding bagaimana prosedurnya Pak Agus boleh aja kesini nanti hubungi di bumas kita bisa buka di Instagram kita Instagram kita itu apa Instagram kita di Facebook kita di search aja GBK nanti kalau ini kita nama name tagnya Love GBK Love GBK ya Pak Love GBK nanti bisa kontak teman-teman di sana itu di Humas nanti tapi yang yang mengisi biasanya dari tempat kita mempelajar rumput kemarin juga ada kawan-kawan dari dari DKI nih yang sedang membangun stadion besar di utara Jakarta yang main ke tempat kita berarti bisa ya Pak untuk sudah dibanding ya Pak iya boleh silahkan masih Pak Agus Pak lanjut apa saja protokol yang harus diperhatikan Pak dan dipatuhi pengelola penelenggara maupun pencinta olahraga untuk di area GBK di masa new normal ini Pak ya jadi kalau untuk yang sekarang yang kita buka kan baru kawasannya untuk olahraga biasa lari jogging ya itu protokol yang kita syaratkan adalah masuk pintu itu masuk pintu gerbang kawasan itu dicek suhu dulu habis dicek suhu dipersilakan untuk cuci tangan nah itu standar normalnya ya kita batasi juga anak-anak di bawah 12 tahun dan ibu-ibu hamil tidak boleh masuk ke kawasan itu protokol kesehatan tapi kalau untuk masing-masing venues kita sedang susun ini standar protokol kesehatannya dengan mengacu tentunya dari guidance yang dikeluarkan menpora dari kementerian kesehatan dari organisasi internasionalnya masing-masing cabang itu kita sedang nyusun mudah-mudahan minggu depan sudah ada yang bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang sesuai dengan masing-masing caburnya ya itu pas baik terima kasih Pak Agus mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman di seluruh Nusantara baik ada pertanyaan selanjutnya Pak ini untuk Pak Dwi dan mungkin nanti Prof. Hari juga bisa menambahkan selamat siang saya ingin bertanya kepada Pak Dwi Jayanto saya mau bertanya apakah untuk cabang olahraga skateboard memiliki standarisasi seperti cabang olahraga yang lain Pak nah skateboard ini Pak Dwi silahkan Pak Dwi ya saya mohon izin untuk skateboard ini kita belum nanti kalau saya salah dikoreksi Mas Hari ya setahu saya belum ada ini standarisasi untuk ininya setahu saya tapi ya tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Hari gitu ya untuk sebelum melakukan standar pun juga kita tidak ujuk-ujuk tiba-tiba kok mau melakukan standar atau membuat standar begitu ya tentunya ada dasar-dasar yang nanti harus kita kita rumuskan lebih dahulu gitu loh jadi seingat saya sih belum ada ya tapi nanti mungkin Mas Hari bisa menambahkan begitu silahkan silahkan Prof Hari betul Pak Wiwi jadi untuk skateboard ini belum ada standarnya artinya lapangan yang digunakan untuk skateboard itu kita belum punya standarnya tetapi barangkali memang harus distandarkan supaya apa supaya ketika baik sebentar jadi gini soalnya suaranya temannya Mas Yudi masuk jadi gini betul Pak Wiwi memang tidak ada standarnya atau belum ada standarnya tetapi sebetulnya memang harus distandarkan karena apa skateboard itu olahraga yang berkaitan dengan keselamatan artinya mudah cedera dan lain sebagainya itu harus distandarkan nah justru KIS-nya jadi KIS itu perkumpulan skateboard di bawah Formi itu sudah diakreditasi jadi lembaganya jadi semacam apa ya perkumpulan olahraga skateboard itu sudah diakreditasi dan akreditasnya cukup baik mereka punya organisasi yang baik dan mereka juga sebetulnya ingin mengajukan standar untuk infrastruktur tadi untuk skateboard hanya belum saja jadi memang perlu distandarkan terutama karena misalnya seorang yang main skateboard itu dia harus pakai helm seperti orang main sepatu roda begitu harus ada standarnya untuk menjaga keselamatan jangan sampai generasi muda atau pemuda-pemuda kita ini olahraga tetapi hasilnya malah sebaliknya begitu seperti main skateboard di jalan raya itu kan enggak boleh gitu bisanya di taman-taman atau di tempat-tempat yang memang disediakan untuk skateboard terutama yang atraksinya saya kira begitu Mas Yudi menambahkan saja ya baik terima kasih Prof. Bari berarti PR lagi ya Pak Dwi tapi semangat Pak ya kita dukung terus siap 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 baik Bapak-Bapak sekalian terima kasih atas waktunya teman-teman Sawat Mora terima kasih atas waktunya sekali sayang sekali satu pembicara hari ini yaitu Staff Ali Bidang Hukum Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Dr. Sam Sudin MPD tidak bisa hadir bersama-sama kita karena beliau ada urjanci yang harus dikerjakan sehingga beliau mohon izin tadi dari kegiatan ini bersama-sama kita sekali lagi saya moderator mengucapkan terima kasih kepada Ketua pada Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan Prof. Dr. Amirroh Rahman MPD kemudian terima kasih kepada Asisten Deputi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bapak Dwi Jayanto Sarosa dan terima kasih kepada Direktur Gelora Bung Karno Bapak Agus baik mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah buat kita semua Pak amin terima kasih atas paparan berbagi sering lembunya dengan kita semua kita terus mendukung olahraga Indonesia Indonesia maju baik terima kasih saya ucapkan dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya kembalikan lagi komputer silahkan Mbak Fika baik MC silahkan Mbak Fika saya kembalikan oke baik terima kasih banyak kepada Bapak Bapak Yudi yang telah memandu sesi pemaparan webinar hari ini kemudian kami juga mengucapkan terima kasih pula kepada para pemateri yang telah membagikan ilmu serta pengetahuannya yang luar biasa bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua untuk menjadi pemuda yang juara baik Bapak Ibu sekalian dengan berakhirnya webinar atau materi hari ini maka berakhir pula acara pada hari ini namun sebelum saya menutup webinar kali ini saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa pengumuman baik mohon disimak dengan seksama yang pertama untuk penggantian paket data akan diberikan kepada 400 orang peserta melalui nomor ponsel yang telah terdaftar yang mempunyai aplikasi GoPay kemudian paket data tersebut akan diberikan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia yang mana yang ditentukan adalah yang lulus verifikasi oleh panitia dan paket data tersebut akan diberikan paling lambat dalam waktu 15 hari kerja kemudian yang kedua untuk pengiriman e-sertifikat juga akan diberikan kepada peserta melalui email masing-masing yang telah terdaftar dan juga sesuai dengan aturan atau persyaratan yang telah ditentukan oleh panitia yakni yang telah mengisi daftar hadir dan juga telah lulus verifikasi oleh panitia dan e-sertifikat tersebut akan dikirimkan juga paling lambat dalam waktu 15 hari kerja kemudian yang ketiga adalah bagi para peserta yang mengikuti webinar pelatihan hari ini baik melalui Zoom ataupun Youtube diwajibkan untuk like, subscribe, dan juga share video webinar pada hari ini dan selain itu kami menginformasikan sekaligus memohon maaf bahwa pengiriman e-sertifikat dan juga paket internet webinar sebelumnya masih memerlukan proses verifikasi untuk itu kami mohon kesabarannya dan juga dukungannya agar kami panitia dapat menyirimkan tepat waktu baik, terima kasih demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan tak terasa kita telah berada di penghujung acara pada hari ini untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan webinar standarisasi infrastruktur olahraga bagi pemuda hari ini untuk itu selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah SHMSIDFM terima kasih pula kepada Kepala Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Bapak Triwi Narno AKCA serta kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara hari ini yakni Bapak Dr. Samsudin MPD Bapak Profesor Dr. Hari Amirullah Rahman MPD Bapak Dr. Dewi Jayata Sarusa Putra dan juga Bapak Agus Risiwanto AKCA CGA PCCSA dan juga terima kasih kepada moderator kita hari ini Bapak Yudi Aprianto serta tak lupa terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada hari ini kiranya webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungan webinar hari ini sampai jumpa pada webinar kami berikutnya dengan topik lainnya yang tentunya tak kalah menarik dan juga bermanfaat untuk itu saya Syafika Firisya Utami selaku pembawa acara mohon pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pemuda selamat menikmati 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 selamat menikmati